jumpa kali ini mengupas tuntas masalah otomotif dan jangan lupa klik tombol subscribe nya ya teman-teman karena dengan subscribe sudah memberikan motivasi kepada kami untuk membuat video-video yang terbaru yang terkait dengan dunia otomotif ya ini ada unit spesial Pesio 206 kemarin habis mogok jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek BM34 nya ini BM34 dari Pesio 206 berada di sebelah aki depan shockbacker kiri nah ini BM34 nya ini ada beberapa buah soket yang harus kita cek nah disini BM34 itu fungsinya adalah sebagai pemberi daya atau pembagi arus dan tegangan untuk mensuplai ECU BSI dan juga yang terutama adalah mensuplai full pump dan juga coil jadi kalau misalnya BM34 ini bermasalah sudah dipastikan mobil akan mogok tentunya ini BM34 ini sebagai pengganti dober relay untuk seri Pesio 2000-2001 ini seri 2002 buatan 2002 jadi pakai BM34 yang multiplex tentunya ini elektroniknya seperti itu jadi kalau yang dulu tahun 2000-2001 pakai dober relay sekarang udah pakai BM34 selain BM34 yang harus kita cek ketika mobil kita kita dapatkan mogok itu adalah throttle ini kita coba buka socket throttle body nah ini ada dua sensor di throttle body yaitu sensor TPS atau throttle potensio dan juga sensor idle regulator kita ini coba buka tentunya tadi yang BM34 keempat jangan lupa kita bersihkan dulu pakai kontak cleaner ya teman-temannya jangan carbo cleaner jangan salah untuk elektronik seperti soket atau apa apa namanya PCB itu pakai kontak cleaner nah ini kita pakai kontak cleaner dengan karbo cleaner kalau karbunya terlalu keras bisa merusak sirkuit kalau kontak itu khusus untuk elektronik ini kita bersihkan soketnya nah ini soket jadi throttle body kita kita coba bersihkan pakai kontak cleaner nah ini soket koil ya yang disebelah sini ada soket koil ini juga harus kita bersihkan takutnya jamuran nah ini soket koilnya takutnya jamuran ada empat pin ini bisa jadi kadang-kadang kalau misalnya mobil mogok juga bisa jadi soket koilnya jadi nggak ada yang connect ini tapi setelah kita semprot pakai kontak cleaner jangan di masukkan dulu ya jadi harus kita tiriskan karena belum kering kita tunggu kering dulu baru kita masukkan ke soketnya jadi kita tunggu kering dulu ini kita cek dulu apakah ada jamur atau enggak jamuran ataupun korosi ini throttle body yang kita bahas kalau tadi ada dua sensor nah disebelah sini ada beberapa relay dan juga seek ring buat lampu biasanya ya dan juga buat klakson nah ini ada ecu dari PSU 206 multiplex 2002 nah disini ada map sensor ya temen-temen ya nah ini map sensor juga penting karena map sensornya juga kalau misalnya bermasalah juga mobil susah hidup kadang hidup kadang mati dan juga BBM boros ini soket dari map sensor yang akan kita bersihkan karena map sensor ini cukup vital juga fungsinya sebagai pengatur kevakuman di intake manifold jadi kalau misalnya ini bermasalah kadang mobil kita sering BBM boros ngebul hitam dan juga juga kadang sering mati-mati kalau kalau enggak kita hidupkan itu susah nah ini BM34 nya sudah kita pasang lagi soketnya tentunya nah ini yang tadi soket coil yang kita buka kita cek dulu apakah sudah tiris atau sudah ini kontak linernya karena harus tiris harus bener-bener bersih jangan ada sampai ada cairan karena ini elektronik Hai Nah kita coba juga buka ini eh selang udara selang udara dari unit ini selang udaranya kita lepas dulu jadi big buat mengecek apakah throttle ini kotor atau tidak bisa kita lepas dulu selang udaranya tentunya nah seperti ini ya teman-teman ya kita lepas dulu selang udaranya ada pakai kunci eh kunci delapan enam apa delapan kalau enggak pakai obeng min atau plus ini selang dan filter udara beso 206 nah kita cek dulu apakah kotor atau tidak kadang-kadang kalau kotor juga buat mobil juga susah hidup kalau enggak berpet-berpet jadi intinya kalau untuk mobil monggok itu kita pastikan dulu kelistrikannya seperti BM34 kalau sudah memultiplek kalau misalnya belum multi-pack pakai dober delay kita cek apakah harus yang ke full pump ataupun ke coil itu ada tegangannya atau tidak nanti kita jelaskan di video selanjutnya bagaimana mengecek arus yang ke full pump ataupun ke coil nah ini unit special 206 seperti ini mobilnya yang cukup bagus karena mobil ini mempunyai predikat World Rally Champion atau mobil pemenang Rally tahun era 2000an karena terkenal dengan handling yang bagus dan bantingan bantingan yang mantap tentunya ini interior dari Pesio 206 2002 Matic cukup mewah ini mesin dari Pesio 206 nah ini mesinnya cukup simple tapi bertenaga powernya gede dengan mesin 1400cc nah ini mesin tadi yang ini kita lepas tadi yang selang udaranya nah ini bagian depan kiri Pesio 206 setelah lampunya nah ini BM34 yang kita masuk tadi pengganti dober relay untuk multi-pack ya teman-teman ya ya ini bagian interior Pesio 206 dan yang ini hasil scan tadi yang throttlenya bermasalah throttle body yang yang bagian TPS yang ini bagian OPD2 nya yang buat kita scan nah ini setelah kita bersihkan semuanya semuanya jamur-jamur soket-soket kita betulkan kita coba starter apakah sudah hidup apa belum nah sudah hidup kan berarti tak bermasalah di bagian yang arus yang ke full pump setelah kita cek ternyata arus yang ke full pump terputus karena soketnya bermasalah nih mobil sudah hidup sudah normal RPM nya sekitar sembilan ratusan nah ini speedometer Matic kita ini adalah bagian dari steering dan juga bagian dari washer ini kita lihat tadi yang saya maksud bagian full pump yang bermasalah di bagian soketnya nah ini mobil ini bermasalah di soketnya karena tidak ada arus yang masuk ke full pump full pump bagus tapi soketnya yang bermasalah jadi bisa pakai kita pakai peniti seperti ini buat apa namanya membentukkan soketnya atau kita cek juga pakai lampu pijar 12 volt untuk mengetahui apakah arusnya keluar dari soket atau tidak nah ini mobil sudah hidup nah seperti ini ya teman-teman ya tadi kemarin mobil ini mogok karena suplai ke full pump tidak ada ini berusaha hidup ya sudah berputar mesinnya seperti ini jadi kalau dari sebesarnya adalah kebanyakan yang terjadi itu mobil itu suplai arus ke full pump terhenti kalau misalnya ada mogok itu yang sering kita jumpa lihat ini krotol body dan juga soket-soket yang setelah kita bersihkan ini tadi kita bersihkan juga soket injektornya ini BM34 nya jadi seperti itu seperti itu ya teman-temannya kalau misalnya ada bahasa lah kita cek dulu BM34 nya kalau misalnya mogok di jalan BM34 kita cek apakah arus yang keluar dari BM34 atau bopan dan juga segala yang lain semoga video ini terlalu 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 terlihat tidak apa tidak memenai masalah yang sama tau-tau mati mendadak mobil mogok kita cek dulu apakah arus yang ke full pump ke coil itu ada atau tidak oke sukses selalu semoga bermanfaat video ini terima kasih Terima kasih.